selamat pagi anak-anak tetap semangat ya tetap semangat ya kali ini karena Bu Ani harusnya jam pertama ini yang jam pertama ini isi IPS dulu ya, gak apa-apa karena Bu Ani nanti tuker tempat Bu Ani nanti yang jam kedua gak apa-apa, disiapkan aja bukunya buku IPS nya hari ini mau bicara tentang kemarin sudah tindakan ekonomi ya nanti disiapkan sekarang tentang permintaan penawaran dan harga kesimpangan mungkin permintaan dulu nanti anak-anak sebelum kita mulai seperti biasa supaya pergiatan kita pada pagi hari ini dapat berjalan dan wacah marilah kita berdoa dulu ya berdoa mulai cukup selesai terima kasih sekali lagi selamat pagi salam sejahtera bagi anak semua minggu lalu anda semua sudah mendapatkan pelajaran yang terkait dengan kegiatan ekonomi ya kegiatan ekonomi itu sebenarnya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan orang yang berhubungan dengan kegiatannya yaitu pemenuhan kebutuhan atau atau juga kegiatan dengan terkait dengan kegiatan ekonomi ada tiga kemarin sudah dijelaskan ya pada prinsipnya ada tiga dimulai dari kegiatan produksi ini kegiatan produksi itu tidak hanya membuat barang ya ya misalnya kalau ada orang menjual barang dalam bentuk peretelan peretelan itu artinya tidak utuh ya ada orang yang menjual sepeda peretelan lalu dibuat utuh itu juga termasuk kegiatan produksi lalu kegiatan yang kedua adalah distribusi yaitu kegiatan penyalurkan barang dari mana dari kegiatan produksi ke kegiatan konsumsi atau dari produsen ke konsumen kegiatan distribusi ini penting karena apa kalau kegiatan produksi ini terlaksana lalu barang ini harus disampaikan kepada konsumen persoalannya bahwa kegiatan produksi ini tidak selalu dekat dengan konsumen itu persoalannya saya ulangi ya kegiatan produksi ini tidak selamanya dekat dengan konsumen maka posisi distributor atau penyalur ini menjadi penting contoh kalau kita mau beli sabun coba kamu bayangkan sabun mandi atau sambung yang gali kamu beli sabun satu datang ring Cikarang karena pabriknya di Cikarang atau pabriknya ada yang di Tangerang kamu datang ring Tangerang kemudian siapa itu kok sambil ngunyah-ngunyah ya nah itu adalah konsumsi konsumsi itu lawan kata dari produksi gampang lah nih konsumsi itu berarti lawan kata dari produksi yaitu kalau produksi itu meningkatkan nilai guna barang kalau konsumsi adalah mengurangi nilai guna barang ada yang langsung habis yang dilakukan oleh orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya jadi masih terkait dengan pelajaran ekonomi ya sekarang ya nanti gua masih menjelaskan permintaan nanti suatu ketika juga bicara tentang penawaran lalu nanti terakhirnya bicara tentang harga kesimpangan atau harga pasar kalau dalam ilmu ekonomi nah ini bicara tentang pasar terkait perintah dan penawaran itu kita bicara dalam dunia ekonomi mikro kita tidak bicara tentang pasarnya konkret ya kita berdasarkan mikro teori ekonomi mikro belum bicara tentang jenis pasar ini baru bicara tentang harga kesimpangan terkait dengan ya nanti kita kita juga berdasarkan perintah dan penawaran ini ini dia bercerita segera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Martinus yang sudah membuka tadi dan mengingatkan kembali Apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kelangkaan Sudah belajar tentang jenis kebutuhan Dan kita harus berlatih untuk membedakan mana kebutuhan, mana keinginan Kami juga sudah berlatih untuk membuat skala prioritas Kemudian kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi Bahwa kita sebagai manusia yang diberi akar Ketika kita mempunyai kebutuhan dan keinginan Maka kita melakukan kegiatan ekonomi Kemarin Bu Asri dan Pak Martinus sudah menayangkan Produksi tepung mukaf yang dilakukan secara manual Dan dilakukan menggunakan teknologi Kalian sudah bisa membedakan Produksi membuat, menghasilkan yang tadinya singkong jadi tepung mukaf Kemudian ditambah nilai gunanya Yang tadinya tepung mukaf menjadi produk kue atau makanan yang lain yang sehat Kemudian distribusinya Sampainya tepung mukaf yang sudah dihasilkan kepada Pemproduksi kue atau kepada konsumen untuk diolah sendiri Konsumsinya kemarin adalah memakai, menghabiskan tepung itu Untuk kegiatan konsumsi Kemudian pelakunya kemarin Aku ingatkan kembali Ada rumah tangga Di rumah kita terjadi kegiatan ekonomi Produksi, distribusi, konsumsi Juga negara Fasilitas yang kita gunakan ini disediakan oleh pemerintah Sebagai produsen Kemudian didistribusikan sampai ke sekolah Dan kita menggunakannya Sampai dengan misalnya zoom sampai dengan kuotanya habis harus bayar lagi Itu adalah konsumsi Termasuk Bu Asri dan Pak Martinus disini Datang bekerja Dibayar oleh pemerintah itu juga kegiatan konsumsi Kemudian perusahaan Contohnya kemarin perusahaan tertentu mukaf itu Kemudian dalam melakukan kegiatan ekonomi Kita harus mengingat prinsip Kalau kita jadi produsen harus bagaimana Supaya produknya bagus Produknya berkualitas Biayanya murah Tempatnya tidak jauh dari bahan baku yang ada Dikemas dengan baik Kalau sekarang dibikin konten Dipasarkan dengan menarik Kemudian distributor juga Kita sekarang banyak sekali menggunakan jasa distributor online Di masa pandemi seperti ini Juga bagaimana dia menjadi distributor yang baik Melayani konsumen biayanya murah Kalau di Indonesia online masih Masih menjadi andalan Kalau di luar negeri sudah lebih cepat lagi Mungkin pakai drone untuk mengantar barang kepada konsumen Yang jaraknya terjangkau Kemudian konsumsi Kita sebagai konsumen harus pintar Bagaimana mengkonsumsi Belajar kemarin Ada yang belum ibu share Tentang literasi finansial Yang Bentuk apa ya Game-nya Nanti gue share Kemudian Hari ini Kita akan belajar Tentang Apa ya Kita akan mengamati gambar dulu Silahkan dibuka bukunya halaman 157 Buka bukunya halaman 157 Kita akan mengamati gambar dulu Kalian akan saya ajak jalan-jalan ke pasar Kali ini ibu tidak memakai video Tapi memakai gambar Nanti Powerpoint-nya saya share di grup WA Kemudian nanti ibu Asri dan pak Martinus Juga akan men-share Latihan Latihan soal Dan materi yang bisa kalian pelajari Ini sudah kita pelajari kemarin Kalau ada pertanyaan Silahkan bisa nanti Dicap Sudah kemarin Sudah kesulitan ya Memilah kebutuhan Keinginan Berapa pemasukan perlindungan Dan pengeluarannya Di tugas saya lihat sudah Sebagian besar Bisa Oh iya Mas yang membuat skala prioritas itu Tidak hanya kita Tapi juga pemerintah Pemerintah dan perusahaan itu juga Membuat skala prioritas Baik Kita akan mengamati gambar ini Ini adalah gambar pasar Di saat normal kemarin Ini pasar di saat kondisi pandemi Nah ini yang sekarang jasa antar Atau distributor Distribusi secara online Yang sedang kita jalani Semua kegiatan ini Semua tempat Atau semua kegiatan dilakukan ini Adalah Namanya adalah kegiatan Tempatnya disebut dengan pasar Walaupun kita hanya ketemu dengan satu orang Seperti ini Sudah bisa disebut sebagai pasar Karena disini ada kita sebagai pembeli Ada yang menjual Sebagai penjual Dan ada barang atau jasa Dan ada proses jual beli Maka tempat seperti ini kita sebut sebagai pasar Ini juga pasar Nanti pembeli akan datang Ini penjualnya ada Ada barangnya dan ada transaksi Ini juga pasar Tapi kalau kita beli bakso di depan rumah Itu juga disebut pasar Jadi pasar pengertiannya bukan hanya tempat seperti ini Yang penting ada penjual, pembeli Ada kegiatan transaksi Kita di rumah Membeli sesuatu lewat Salah satu marketplace misalnya Sofi atau Bukalapak Ya itu bisa disebut dengan pasar Karena ada tiga unsur tadi Akasih yang akan kita pelajari hari ini Kita akan belajar tentang Pasar, permintaan, penawaran, dan harga Untuk apa sih dipelajari Yang pertama tujuannya Supaya kalian bisa menjelaskan Apa sih itu permintaan Apa itu penawaran Apa itu harga Dan bagaimana perbentuknya harga Kemudian yang kedua Menjelaskan Apa sih peran pasar Bagi kehidupan masyarakat Sekarang permasalahan dalam kehidupan sehari-hari Hampir semua orang mengeluhkan Mengeluhkan Tapi bukan hanya mengeluh Tidak ada solusi Tapi mengeluhkan Sepinya Sepinya Permintaan Sepinya penawaran Dan pasar menjadi sepi Karena kondisi kita yang seperti ini Bagaimana caranya Dengan belajar ini Harapannya kalian bisa Mengatasi permasalahan ini Kita ke permintaan Kita buka halaman 157 Kalau bicara tentang permintaan Posisikan Kamu itu sebagai Pembeli Kita sebagai pembeli Permintaan itu apa sih Oh jumlah barang Atau jasa Karena Membeli itu tidak hanya barang Kita butuh jasa 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 Salon Jasa Fotokopi Banyak sekali ya Maka jumlah barang yang diminta Atau keinginan konsumen Disebut sebagai keinginan konsumen Itu permintaan Wah saya pengen Kota Wah saya pengen Memfotokopi Wah saya pengen Potong rambut Itu permintaan Atau jumlah barang yang diminta Saya akan membeli Telur 1 kilo Saya akan membeli Jua 1 kilo Ini permintaan Bisa dimengerti ya Bisa dipahami Kok diam saja Ayo videonya dinyalakan Hari ini cuma berapa Ini yang hadir di rumah Ya Baik saya lanjutkan Sebagai pembeli Kenapa kita melakukan Permintaan Atau pembelian Ya Terus faktor apa saja Yang memaruhi Misalnya Kita kemarin Akan membeli Tepung mukaf Kenapa kita membeli Tepung mukaf Karena itu lebih sehat Daripada tepung terigu Maka Kita melakukan Pembelian Didukung oleh Faktor-faktor ini Jadi ya Dalam 157 Harga barang Yang akan kita beli Kita bandingkan Oh dengan tepung terigu Ternyata lebih murah Tepung mukaf Kita memilihnya Kemudian Uang yang kita miliki Jumlah uang yang kita memiliki Kira-kira cukup Atau tidak Ketika tidak cukup Ya kita tidak melakukan Pembelian Atau membeli dalam Jumlah yang lebih sedikit Kemudian selera Terhadap barang Ketika akan membeli sesuatu Sangat tergantung selera Wah saya cukup Bisa belajar Dengan HP yang Harga Murah Yang penting HP itu Speknya Speknya Saya isi dengan Hal yang Bermanfaat Tidak saya isi dengan Game yang banyak Tapi ada yang Wah saya pengennya HP yang bagus Supaya RAMnya Besar Supaya Banyak Menyimpan file Itu selera Dan selera itu Juga Tergantung dari Uang yang kita miliki Ya Kita juga Membandingkan Harga barang lain Kemudian kualitas barang Yang akan kita beli Kita pertimbangkan Wah ini ternyata Tepung mukafnya Dibuat dengan Teknik yang bagus Sehingga tidak berbau Daripada Dibuat dengan Teknik yang manual Kita akan beli HP Wah cari yang kualitasnya Bagus Harganya tidak terlalu mahal Kita membandingkan Kemudian cari yang Lebih murah Ini termasuk Prinsip ekonomi Mencari yang lebih murah Dan kualitasnya bagus Ini tidak mungkin ya Yang murah Yang bagus Yang memenuhi semua Tapi kita Paling tidak Mencari alternatif Kemudian Semakin bertambah Jumlah penduduk Atau berkurang Jumlah penduduk Itu akan Mempengaruhi permintaan Contoh Ketika jumlah siswa Bertambah Pembelajaran dilakukan Secara online Kebutuhan HP Di pasar Di pasar Sangat meningkat Atau ketika Terjadi PSBB Seperti sekarang Pasar Dan Toko-toko Dibuka Dengan jam Yang terpetas Ketika jumlah Penduduk bertambah Maka pembelian Secara online Meningkat Kemudian Ketika kita Membeli suatu Barang Atau jasa Pasti ada perkiraan Kedepan Tentang harga Barang tersebut Wah Saya akan Membeli HP Yang biasa saja Karena perkiraan Kedepannya Kalau saya akan Menjual lagi Pasti harganya Turun sekali Atau Wah saya akan Membeli sepeda Yang second saja Karena dengan Yang Baru Harganya Terkaut banyak Dan perkiraan Kedepannya Ketika diganti Dijual lagi Sangat murah Nah Sebagai konsumen Setelah kita punya Kemarin Prinsip ekonomi Maka Kita juga Perlu Mempertimbangkan Faktor-faktor ini Oke Lanjut ya Penawaran Jadi ya Permintaan Sudah Kita sebagai Pembeli Nah Kalau penawaran Posisikan kita Sebagai penjual Jumlah barang Dan jasa Yang tersedia Dapat ditawarkan Oleh Produsen Kepada konsumen Kita sebagai Dalam hal ini Kita sebagai Penjual Atau produsen Untuk penawaran Silahkan buka Bukunya Alaman 160 Kita akan melihat Kalau kita sebagai Pembeli Menawarkan Barang dan jasa Pada tingkat Harga tertentu Apa saja Yang perlu Kita pertimbangkan Yang pertama Biaya yang dikeluarkan Untuk memproduksi Contoh Kembali ke contoh Kemarin Yang tepung muka Ketika biaya yang dikeluarkan Untuk memproduksi Manual Banyak sekali Karyawannya Ada yang harus Mengupas Singkongnya Harus membuat Cip Harus melakukan Fermentasi Dijemur Menjemur Belum kalau Musim hujan Pulau balik Sampai berapa hari Maka biaya Produksinya Menjadi bertambah Tapi ketika Dilakukan Menggunakan Mesin Kemarin Menggunakan Teknologi Maka biaya Produksinya Menjadi lebih murah Memang untuk Mengadakan mesinnya Awalnya mahal Tapi kelanjutannya Kedepannya Menjadi lebih murah Nah Sebagai penjual Kita mempertimbangkan Kemudian Teknologi Yang digunakan Untuk memproduksi Nah ketika Teknologi Yang digunakan Bisa kita Kemarin Diatur Bisa dengan Menggunakan HP Karena bisa Mesin To mesin Connect Mesin To mesin Berbicara Dengan Menggunakan HP Yang Dijalankan Oleh Operator Tentunya Maka teknologi Yang digunakan Untuk memproduksi Juga kita Pertinggalkan Wah ternyata Lebih murah Dengan teknologi Kemudian Harapan Untuk memperoleh Keuntungan Yang banyak Di masa yang akan Diatang Ketika kita Sebagai penjual Pasti kita akan Apa ya Berpikir Untuk memperoleh Keuntungan Yang banyak Kedepan Kedepannya Nah ketika Biayanya sudah Dihitung Dengan baik Kemudian teknologi Yang digunakan Sudah Bagus Maka Harapannya Banyak orang Yang membeli Karena tepung Mukahnya bisa Dikemas Awet Bisa sampai Ke daerah Manapun Ya bisa Bekerja sama Dengan produsen Makanan Maka harapannya Keuntungannya Akan banyak Nah Cuma Dalam Pasar Ya dalam Kita melakukan Penawaran Sebagai penjual Pasti Ada faktor lain Faktor lain Yang mempengaruhi Misalnya apa Yang sekarang Terjadi di Indonesia Bencana alam Ya masih ingatkan Di semester 1 Kita pernah belajar Tentang Kondisi fisik Wilayah Indonesia Kita rawan bencana Nah sekarang Banyak terjadi Bencana alam Tapi Kita juga Sudah belajar Kan Prinsip Itu ada Prinsip ekonomi Ada prinsip Non-ekonomi Sebagai manusia Kita tidak Selalu Berprinsip ekonomi Tapi ada prinsip Non-ekonomi Seperti Prinsip sosial Membantu Itu beda Ya Dibedakan Ketika Kita ingin Memperoleh Keuntungan Dengan prinsip Sosial Beda Maka faktor Non-ekonomi Seperti Bencana alam Juga berpengaruh Terhadap Penawaran Ketika terjadi Bencana alam Tentunya Penjual Untuk Menawarkan Barang Ya Untuk Kemungkinan Dibeli Itu kecil Wah Luar biasa Perhatikan sekali ya Kemarin Saudara kita Di Kalimantan Timur Kemudian Yang pernah Erupsi Merapi Dan sebagainya Itu Ini faktor alam Yang berpengaruh Juga Kemudian mungkin Pemerintah Menerapkan Larangan Impor Larangan Impor Kita Dilarang Untuk Mengimpor Misalnya Dilarang Untuk Mengimpor Beras Maka Bagaimanapun Kita harus berusaha Untuk Memproduksi Sendiri Kemudian Kebijakan Pemerintah Lain Misalnya Sekarang Kegiatan Masyarakat Sedang Dibatasi Sedang Ada PSBB Masuk Ke daerah Lain Harus Pakai Tes Reptif Antigen Maka Dengan Seperti Itu Maka Penawaran Itu Akan Terbatas Nah Ini Kondisi Seperti Ini Yang Dulu Hanya Hanya Apa Ya Hanya Kalau Terjadi Faktor Non Ekonomi Sekarang Betul-betul Terjadi Makanya Sekarang Manusia Mencari Mencari Alternatif Misalnya Dengan Melakukan Penawaran Secara Online Kemudian Yang Ketiga Pasar Pasar Silahkan Buka Halaman 192 Ini Pasar Kita Beli Bakso Di Depan Rumah Pasar Yang Begini Ini Juga Pasar Ada Permintaan Yang Dilakukan Oleh Kita Sebagai Pembeli Ada Penawaran Yang Dilakukan Oleh Penjual Nah Tempatnya Tidak Harus Nyata Seperti Ini Karena Dilakukan Dengan Perjualan Online Itu Juga Pasar Merupakan Tempat Kemudian Fungsinya Apa Kemarin Kita Sudah Belajar Distribusi Dilakukan Oleh Distributor Yang Harus Punya Prinsip Ekonomi Sebagai Distribusi Sebagai Distributor Maka Pasar Ini Juga Menjadi Tempat Untuk Menjalankan Fungsi Sampainya Barang Atau Jasa Dari Producent Konsumen Pasar Itu Juga Merupakan Tempat Untuk Menjalankan Fungsi Distribusi Tanpa Adanya Pasar Walaupun Pasar Itu Kelihatan Pasar Yang Nyata Atau Pasar Kita Pesan Secara Online Maka Fungsi Distribusi Ini Tidak Akan Berjalan Kemudian Pembentukan Harga Kita Mau Milih Mau Beli Pasing Mau Beli Pelindung Layar HP Maka Kita Milih Di Online Mana Yang Paling Murah Mana Yang Gratis Ongkir Akhirnya Kita Cari Ketemu Ini Cuma 10.000 Atau 5.000 Kita Beli Maka 5.000 10.000 Itu Adalah Fungsi Dari Pasar Sebagai Pembentuk Harga Atau Kita Beli Ke Pasar Kita Beli Ke Pasar Pakai Masker Pakai Jaket Beli Pisang Misalnya Atau Beli Apa Oleh Ibu Disuruh Maka Kita Memilih Harga Yang Termurah Nah Disitulah Ketika Kita Bisa Membeli Berapa Maka Itu Adalah Pembentuk Harga Pasar Sebagai Pembentuk Harga Kemudian Promosi Promosi Luar Biasa Kita Buka Konten Apa Mesti Muncul Iklan Promosi Kalian Tidak Asing Dengan Promosi Secara Online Banyak Sekali Sekarang Promo 11 11 12 12 10 10 Semua Itu Dilakukan Karena Ada Pasar Baik Bisa Diterima Ya Lanjut Ya Berikutnya Ketika Permintaan Sudah Dilakukan Oleh Pembeli Penawaran Sudah Dilakukan Oleh Penjual Dan Pasar Wadahnya Itu Ada Baik Secara Nyata Pasar Yang Nyata Maupun Pasar Abstrak Ketika Kita Membeli Lewat Online Maka Martinus Martinus Juga Masih Belajar Terus Sampai Sekarang Sebulan Dapat Uang Berapa Kebutuhannya Apa Ada Keinginan Yang Harus Dipenuh Yang Memang Penting Apa Itu Kita Masih Belajar Tidak Hanya Kalian Saja Harus Betul Betul Diatur Jangan Sampai Pengeluaran Kita Lebih Besar Daripada Pendapatan Kita Kamu Bisa Berdiskusi Dengan Orang Tua Kemarin Sudah Diskusi Waktu Membuat Skala Prioritas Yang Menjadi Pertimbangan Di Sini Adalah Salah Satunya Harga Harga Nilai Tukar Suatu Barang Atau Jasa Yang Dinyatakan Dengan Satuan Uang Ini Berapa Sih Seribu Ini Berapa Sih Dua Ribu Terbentuknya Melalui Apa Melalui Proses Tadi Permintaan Dan Penawaran Untuk Jenis-jenis Pasar Nanti Bisa Dibaca Di Buku Kemudian Untuk Harga Itu Sendiri Untuk Pasar Banyak Sekali Banyak Sekali Jenis-jenis Pasar Yang Jelas Yang Kita Kenal Tidak Hanya Pasar Yang Nyata Itu Tapi Juga Pasar Yang Abstrak Waktunya Masih Bu Masih Terima Pasar Harga Fungsi Harga Salah Satu Solusi Harga Adalah Sebagai Alat Pengukur Atau Pembeda Suatu Barang Kita Sering Sekali Melihat Di Pem Bensin Bensin Itu Bahan bakar Minyak Bukan Bensin Bahan bakar Minyak Itu Banyak Sekali Variasi Harganya Varian Harganya Contoh Ini Etanol E85 Yang Mengandung Etanol Ini Etanol Siapa Kadar Dalam BBM Etanol 85 Sekian Persen Harganya Sekian Yang Natural Sekian Spesial Sekian Diesel Sekian Bisa Dibayar Dengan Ini Jadi Uang Sekarang Bisa Uang Secara Nyata Bisa Uang Elektronik Nantinya Katanya Mau Dikembangkan Semuanya Pakai Uang Elektronik Tapi Kalau Kita Mungkin Belum Sang Nya Berapa Tapi Dengan Perkembangan Teknologi Nanti Akan Berlaku Uang Elektronik Transaksi Menggunakan Mobil Banking Misalnya Nah Harga Terbentuk Merupakan Alat ukur Untuk Membedakan Barang Misalnya Bahan Pakar Minyak Saja Ya Ditampangkan Harganya Nah Harga Ini Merupakan Pembeda Suatu Barang Berdasarkan Kualitasnya Di sini Banyak Sekali Jenis Pasar Oh iya Mbak Mas Banyak Sekali Materi IPS Di buku Tapi Tidak Semuanya Oleh Buasri Dan Pak Martinus Sampaikan Kita Pilih Nah Yang Kita Pilih Di PowerPoint Ini Merupakan Materi Yang Pokok Yang Harus Kita Pelajari Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Yang Di buku Yang Jenis Pasar Itu Juga Harus Kamu Pelajari Oke Kayaknya Sudah Saya Sampaikan Semua Untuk Minggu Depan Kita Akan Belajar Tentang Peran Pengirausahaan Dalam Membangun Ekonomi Indonesia Tolong Dipelajari Kita Simpulkan Pembelajaran Kita Hari Ini Kita Sudah Belajar Tentang Permintaan Berlakulah Sebagai Pembeli Ketika Kita Belajar Permintaan Kemudian Ada Beberapa Faktor Yang Memang Perhatikan Jangan Asal Membeli Kemudian Ketika Kita Belajar Penawaran Posisikan Diri Kita Sebagai Penjual Tentunya Beda Dengan Posisi Kita Sebagai Pembeli Maka Pertimbangkan Teknologi Sangat Penting Indonesia Negara Yang Sangat Kaya Sumber Daya Alam Tapi Yang Belum Dimaksimalkan Adalah Teknologinya Kita Lihat Negara Maju Yang Lain Negara Maju Yang Lain Mereka Kenapa Bisa Mengungguli Kita Karena Mereka Lebih Maju Secara Teknologi Ini tugas Kalian Besok Sebagai Generasi Penerus Untuk Belajar Mencari Teknologi Yang Baik Yang Murah Yang Bermanfaat Untuk Meningkatkan Perekonomian Indonesia Pasar Merupakan Tempat Berlangsungnya Transaksi Kemudian Tadi Yang Terakhir Harga Yang Merupakan Yang Berfungsi Sebagai Alat Pengukur Atau Pembeda Suatu Barang Baik Nanti Guasri Dan Pak Martinus Akan Share Beberapa Latihan Soal Latihan Soal Tapi Dikerjakannya Di Buku Tulis Kamu Baca Buku Paket Baca PowerPoint Dari Guasri Dan Pak Martinus Kemudian Baca Apa Yang Ada Disitu Insya Allah Bisa Mengerjakan Ya Insya Allah Bisa Mengerjakan Baik Pak Martinus Tidak 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 Asri dan Pak Martinus Cukup Sekian Selamat Belajar Setelah ini Akan Saya Bu Asri Dan Pak Martinus Share Apa Yang Harus Kamu Kerjakan Sudah Tidak Berkenu Terima Kasih Tetap Semangat Untuk Belajar Semoga Sehat Semua Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Mikro Ekonomi Tidak Diberikan Dulu Diberikan Sabah Dis ти Malu estimating Ablock Masih Titul ll